Intro Bismillahirrahmanirrahim Sekarang siapa saja mahram sebab pernikahan Ini posisinya kita Saya Sebagai laki-laki Kalau perempuan nanti posisinya disini ya Langsung saya jelaskan Makanya kenapa saya kasih kotak Karena dia ini bukan mahram kita Ketika kita menikahi istri kita Dia menjadi mahram kita tidak Tidak Kenapa kita menikahi perempuan ini Karena dia bukan mahram kita Kalau dia mahram kita Haram kita nikahi Setelah menikah Dia pun tidak menjadi mahram kita Makanya status persentuhan kulit Saya Kita Dengan istri kita Ini tetap membatalkan wudu Karena dia bukan mahram Misal terjadi talak satu Sampai masa idahnya tidak dirujuk Satu tahun kemudian terjadilah sesuatu Yang menyebabkan saya suka lagi Sama perempuan ini Mau menikahinya lagi boleh? Boleh Karena dia bukan mahram Banyak yang suka bertanya Kenapa sih suami istri membatalkan wudu Karena dia bukan mahram Hanya saja Sesuatu yang dulunya haram Seperti haram dilihat Haram dipegang Semuanya menjadi halal Bahkan melihat seluruh tubuhnya Itu pun menjadi halal Yang dulunya berzinah Jika berhubungan badan Sekarang menjadi jima Dan itu halal Ini posisinya kita Saya Sebagai laki-laki Menikah dengan seorang perempuan Maka dia menjadi istri kita Maka mahram yang pertama Sebab pernikahan saya Dengan perempuan ini Adalah satu Ibunya Ibunya istri Dia adalah ibu Mertua Ini Atau istri saya Ini mahramnya dengan Bapak saya Satu Kemudian yang kedua Ibu tiri Baik istri kedua Dari bapak kita Atau ibu kita meninggal Bapak menikah lagi Ini namanya Ibu tiri Dan ibu tiri ini Setelah bapak kita mengatakan Saya terima nikahnya Fulanah binti fulan Artinya pernikahan nyasa Maka dia langsung menjadi mahram kita Tanpa harus diduhul Atau dijima Atau dikumpuli oleh bapak kita Artinya bagaimana Jika waktu malam tiba Bapak kita mau mengajak Ibu tiri kita bulan madu Namun Malah terjadi kecelakaan Bapak kita meninggal Maka ibu tiri kita ini Sudah menjadi mahram kita Dan tidak boleh kita nikahi Bahkan semenjak bapak kita Mengucapkan ijab kobul yang sah Bersentuhan dengan ibu tiri kita Ketika kita mempunyai budu Ini tidak membatalkan budunya Karena langsung seketika Ibu tiri kita menjadi mahram Berbeda dengan nomor tiga Anak tiri Kenapa saya kasih tiga dan empat Karena ini bisa menjadi dua ya Anak tiri Atau menjadi menantu Posisinya sama disini Anak tiri Ketika kita menikahi Seorang perempuan Dimana perempuan ini Seorang janda Mempunyai anak perempuan Maka anak perempuan ini Belum menjadi mahram Dengan kita Sebelum kita mendukul Atau menjima Atau mengumpuli istri kita Misalnya Malamnya kita mau bulan madu Terjadi kecelakaan Istri kita meninggal Kita suka sama dia Boleh menekahi dia Karena dia belum menjadi mahram Dengan kita Karena si istri Belum didukul Belum dijima Beda dengan ibu tiri Sah pernikahan bapak kita Dengan ibu tiri Langsung menjadi mahram Tapi anak tiri Ketika sah Pernikahan kita Dengan perempuan Janda ini Anaknya belum menjadi mahram Sebelum kita mendukul Ibunya Atau istri kita Kemudian yang keempat Ini menantu Posisinya sama disini Hanya saja Disebut menantu Karena dia menikah Dengan anak kita Kita punya anak Laki-laki Ada perempuan Mempunyai Anak Perempuan Anak perempuan ini Menikah dengan anak kita Maka dia Adalah Menantu Ini pun sudah menjadi mahram Sejak anak kita Mengucapkan ijab Kobul yang sah Nikahnya Maksudnya Dan orang-orang ini Pun sama Mahramnya Mahram Mu'abad Yakni Mahram Selama-lamanya Ketika istri kita Meninggal Maka Ibu mertua ini Terus menjadi Mahram kita Selama-lamanya Ataupun bercerai Dengan istri kita Ibu mertua ini Tetap Mahram Dengan kita Bersentuhan Tidak membatalkan Wudu kita Ada namanya Mantan istri Tapi tidak ada Namanya Mantan mertua Seperti tidak adanya Mantan ibu Mantan bapak Begitu juga Dengan menantu Ketika anak kita Meninggal Maka menantu ini Tidak boleh Kita nikahi Mahram Kemudian ada yang Saya kotakin Yaitu Adik ipar Adik ipar ini Adalah Mahram Mu'akad Artinya Mahram Yang hanya Sementara saja Mahram Karena suatu sebab Sebabnya Saya memiliki Kakaknya Ketika Kakaknya Meninggal dunia Atau Bercerai Dengan kita Maka Adik ipar ini Boleh kita nikahi Ketika kita Masih Berstatus Suami Kakaknya Adik ipar ini Karena Mahram Mu'akad Tetap Tidak Merubah Dari segi Membatalkan Wudhu Dan juga Auratnya Tetap Seluruh Tubuhnya Kecuali Wajah Dan telapak Tangan Karena Mahram Mu'akad Ini Tidak Merubah Status Persentuhan Kulit Dan juga Tidak Merubah Status Auratnya Di depan Kita Ada juga Bibi Ini Mahram Mu'akad Juga Cuma Nanti Mahram Mu'akad Akan Saya Jelaskan Di Akhir Lalu Bagaimana Dengan Saudara Sebapak Atau Saudara Seibu Mereka Adalah Mahram Kita Seperti Mahram Sebab Keturunan Atau Nasab Contohnya Bagaimana Saya Menikah Dengan Seorang Janda Anak Ini Namanya Anak Tiri Istri Kita Keanak Kita Ini pun Anak Tiri Terjadilah Pernikahan Setelah Menikah Punya Anak Lagi Anak Kita Keanak Sejanda Ini Saudara Tiri Tapi Keanak Yang Baru Ini Ini Namanya Saudara Sebabak Bagi Anak Perempuan Ini Namanya Saudara Seibu Berarti Anak Kita Dengan Anak Yang Baru Ini Mahram Begitu Juga Anak Istri Dengan Anak Yang Baru Ini Mahram Kesini Saudara Sebabak Kesini Saudara Seibu Berbeda Jika Menikah Sudah Punya Anak Ini Namanya Saudara Tiri Dengan Anak Kita Saudara Tiri Ini Tidak Mahram Kita Punya Anak Laki Laki Istri Kita Punya Anak Perempuan Ini Serumah Anak Laki Laki Kita Yang Sudah Balik Dan Anak Perempuan Yang Sudah Balik Tidak Boleh Serumah Karena Bereka Tidak Mahram Saudara Tiri Sekali Lagi Tidak Mahram Tapi Saudara Seibu Dan Sebapak Ini Mahram Untuk Untuk Itu Pisahkan Mereka Kalau Sudah Balik Begitu Juga Ketika Anak Kita Menikahi Anak Perempuan Ini Maka Kita Yang Posisinya Besan Perempuan Ini Ini Tidak Mahram Boleh Kita Nikahi Bahkan Nikah Bareng Pun Boleh Dengan Syarat Si Perempuan Ini Sudah Tidak Mempunyai Suami Kalau Masih Punya Suami Dia Ini Mahram Mo'akot Tetap Tidak Boleh Kita Nikahi Jadi Kalau Pertama Kita Melamer Calon Istri Kita Anak Kita Ikut Bertemu Dengan Anak Calon Istri Kita Kita Suka Sama Perempuan Anak Kita Suka Kepada Anak Bisa Nikah Bareng Biar Irit Biaya Wafu Mikhwan Wallahu Alam